Intro Hey Interisti, Forza Inter Kembali lagi di update Inter Channel yang akan memberikan informasi tentang Inter Milan dan inilah berita hari ini Intro Intro Inter kembali meraih kemenangan meyakinkan di pertandingan persahabatan mereka di Malta dengan mengalahkan RB Salzburg Dua hari setelah kesuksesan mereka mengalahkan Zira, Nerazzurri kembali meraih kemenangan telak Kali ini mengalahkan sang pemuncak klasmen Liga Austria RB Salzburg dengan skor telak 4-0 di Hibernia Stadium Empat gol Inter masing-masing dicetak oleh Henrik Mitarian pada menit ke-20 Francesco Acerbi pada menit ke-42 Gol bunuh diri Bernardo Fernandes da Silva Junior pada menit ke-72 Serta Valentin Carboni pada 90 plus 1 Selanjutnya Inter akan melawan Real Betis pada 18 Desember 2022 pukul 00.00 waktu Indonesia Barat Pemain muda Inter Valentin Carboni tengah berbahagia Pasalnya dia sukses mencetak gol perdananya bersama tim Inter senior Saat melawan RB Salzburg dini hari tadi waktu Indonesia Barat Gol Valentin Carboni di penghujung laga berhasil melengkapi kemenangan Nerazzurri menjadi 4-0 atas sang pemuncak klasmen Bundesliga Austria tersebut Gelandang serang berusia 17 tahun itu secara bertahap dimasukkan ke dalam squad senior Inter Milan sejauh musim ini Meski masih muda ia sudah menunjukkan kualitasnya bersama tim Primavera musim lalu Dan ini sudah cukup meyakinkan manajemen klub jika dia sudah siap untuk membuktikan dirinya di level senior Valentin telah tampil beberapa kali untuk Inter di ajang Serie A dan bahkan di Liga Champions musim ini Meski hanya tampil sebagai pemain pengganti Pemain asal Argentina itu menjadi starter di laga persahabatan Inter dalam kemenangan 6-1 atas Zira United Kini dia juga tampil sebagai pemain pengganti melawan Salzburg dan mampu mencetak satu gol Dalam sebuah wawancara dengan Inter TV Valentin bereaksi terhadap kemenangan Inter Dan mengungkapkan kebahagiaannya usai mencetak gol debut untuk tim senior Dia juga menekankan pentingnya untuk memanfaatkan setiap kesempatan yang diberikan pelatih Saya sangat senang telah mencetak gol pertama saya dan tim menang Kata Karboni seperti dilansir AFC Inter News Saya berterima kasih kepada pelatih dan staff untuk setiap kesempatan yang mereka berikan kepada saya Milan Skriniar akan ditawari pilihan untuk menandatangani perpanjangan kontrak berdurasi 4 atau 5 tahun dengan Nerazzurri Berkomentar melalui postingan di Twitter, Biasin menjelaskan bahwa pertemuan yang menentukan terkait pembaruan kontrak Skriniar Bakal digelar dalam beberapa hari ke depan Dan bahwa pemain Slovakia itu akan diberi pilihan durasi kontrak dengan gaji senilai 6 juta euro per musim plus bonus Masa depan Skriniar terus dispekulasikan karena kontraknya akan habis pada Juni 2023 Dan itu artinya ia bisa pergi sebagai agen bebas pada musim panas mendatang Oleh karena itu Inter memprioritaskan untuk memperpanjang kontrak back andalannya itu Dan negosiasi pun telah dilakukan dengan perwakilannya Seperti yang dilaporkan Biasin sudah ada gagasan yang cukup jelas tentang nominal gaji baru yang ditawarkan Nerazzurri kepada Skriniar Namun terkait durasi kontrak baru akan didiskusikan dalam beberapa hari ke depan Backlay Sester City Caglar Soyuncu dikabarkan telah ditawarkan ke Inter dengan status bebas transfer Pada bursa transfer musim panas mendatang Soyuncu yang kontraknya akan habis pada Juni 2023 hanya memainkan dua pertandingan untuk The Foxes sejauh musim ini Sekali di Liga Inggris dan sekali di Piala EFL Oleh karena itu agennya mulai mencarikan pelabuhan baru bagi kliennya tersebut Untuk memberinya kesempatan bermain lebih reguler lagi pada musim depan Sebagaimana dilansir Absintern News bahwa agen pemain berusia 26 tahun itu Telah menghubungi Nerazzurri terkait kemungkinan kepindahan gratis ke Giuseppe Meazza Ketika kontraknya dengan Leicester City berakhir Nerazzurri menjadi salah satu klub yang telah mereka hubungi untuk mengajukan kemungkinan transfer pada akhir musim Ada pun peminat potensial lainnya datang dari Spanyol yakni Atletico Madrid Inter memang tertarik untuk mendatangkan Soyuncu Tetapi keputusan apapun akan tergantung pada masa depan Stefan Defray Yang juga sedang berada di tahun terakhirnya bersama Nerazzurri Sementara itu Francesco Acerbi yang sedang dipinjam dari Lazio juga belum ada kepastian Apakah statusnya akan dipermanenkan pada akhir musim Jika Inter gagal mempertahankan salah satu dari kedua back tersebut Maka mereka akan menerima kemungkinan untuk merekrut Soyuncu sebagai penggantinya Inter tertarik untuk mengontrak gelandang Fiorentina Sofian Amrabat Ini menurut Atlet Berita Perancis Futmarsato Yang melaporkan bahwa Nerazzurri adalah tim yang paling tertarik padanya di antara tim-tim di Serie A Penampilan Amrabat untuk tim Nas Maroko di Piala Dunia di Qatar Mulai menarik minat transfer klub top Eropa Selain Inter, klub seperti Tottenham dan Liverpool juga diberitakan Memberikan minat kepada pemain berusia 26 tahun itu Back sayap Inter Robin Gosens mulai menemukan performa terbaiknya Dan klub tidak lagi memikirkan untuk menjualnya di jendela transfer Januari Corriere dello Sport yang melaporkan bahwa Nerazzurri tidak lagi memprioritaskan kepergiannya di bulan Januari Berdasarkan performanya dalam pemusatan latihan Gosens tidak memiliki awal musim yang diharapkan baik oleh sang pemain maupun Nerazzurri Pemain berusia 28 tahun itu absen di Piala Dunia bersama Jerman Karena kurangnya waktu bermain di awal musim ini Namun Gosens perlahan-lahan kembali ke performa terbaiknya Dan indikasi dari kembali berlatih bersama Inter sangat positif Inter terus mencari tenaga anyar untuk memperkuat lini belakang Secara khusus di area back tengah yang terus mendapat sorotan Radar Nerazzurri kini dikabarkan mengarah pada palang pintu Sassuolo Martin Erlich Yang tampil sangat mengesankan sejauh musim ini Menurut Apsi Inter News bahwa pemain internasional Kroasia berusia 24 tahun itu Telah diidentifikasi sebagai pemain yang ingin direkrut Inter untuk memperkuat lini pertahanan mereka Martin Erlich diboyong Nero Verdi pada musim panas 2021 lalu dari Spezia Tetapi ia dipulangkan lagi ke Spezia dengan status pinjaman selama semusim Selama masa peminjaman tersebut Erlich berhasil membantu Spezia mengamankan tiket promosi ke Serie A Klub Primer League Arsenal dikabarkan siap mengorbankan Takehiro Tomiyasu Agar bisa memboyong Denzel Dumfries dari Inter Setelah Chelsea, Tottenham dan Manchester United telah menunjukkan ketertarikan mereka Kini ada klub Primer League lainnya yang ikut mengincar Denzel Dumfries Yaitu Arsenal Klaim ini dilontarkan oleh Football London Laporan itu menyebut bahwa Arsenal serius menginginkan Dumfries Mereka bahkan dikabarkan siap mengorbankan Takehiro Tomiyasu ke Inter Selain itu mereka juga dilaporkan siap memenuhi permintaan harga dari Inter Yakni sebesar 40 juta euro Agen dari Denzel Dumfries, Ravella Pimenta, angkat bicara soal gosip transfer kliennya Ia mengisyaratkan Dumfries siap saja cabut dari Inter Milan Ia pun berharap Inter tak menghalangi kliennya pergi Termasuk dengan menaikkan harga jualnya Saya harap kabar itu Dimana harga Dumfries naik tidak benar Karena itu akan membuat transfernya semakin sulit terjadi Ujar sang agen via Sky Sport Italia Terima kasih telah menonton!